Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788.723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augusta Sari, finansial edukator Sukor Sekuritas kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar, Pak? Terima kasih, Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Dekar Gasam Gabungan kembali berbalik arah dan tadi sempat di 6976 namun lebih cenderung tertekan ini. Bagaimana anda melihat pelembahan yang terjadi hari ini? Karena beberapa sektor yang hari sebelumnya sempat menjadi penopang seperti kesehatan hari ini berbalik arah ke zona merah, Pak Danika. Baik, kalau secara teknikal ini sepertinya ingin lanjut turun ya. Kalau misalnya kita lihat dari secara 30 menit, ini beberapa hari sebelum ini sudah membentuk pola double top. Jadi sebenarnya wajar saja, ini lagi koreksi. Dan untuk besok juga akan ada data inflasi US yang keluar. Jadi ini masih ada tekanan juga di situ karena yield treasury US naik, US dollar terhadap rupiah juga naik, sehingga bank-bank besar juga agak tertekan. Jadi wajar ya. Tapi mudah-mudahan juga ini nggak lama. Kira-kira supportnya di level 6.900, kalau misalnya tembus itu bisa turun dulu, dia kira-kira sampai 6.860. Setelah itu bisa balik ke area 7.000 lagi. Baik, tapi dalam jangka pendek ini, Pak Danika, 6.900 masih mampu dipertahankan tidak apa? Ketika skenario inflasi Amerika ini ternyata sesuai dengan proyeksi naik ke angka 3,6% secara tahunan. Sepertinya bisa ya, karena dari candle 2 hari yang lalu ini, dari hari Jumat malah ini ada rejection di area 6.900. Jadi masih ada kemungkinan besar juga ini bisa ditahan di area situ, 6.900 ya. Baik, 6.900 tampaknya masih menjadi support yang kuat untuk indek harga saham kapungan di tengah tekanan dari sentimen global, di tengah penantian para investor menanti rilis data inflasi Amerika di Agustus 2023. Pak Danika, di tengah perlumahan indek harga saham kapungan ini, beberapa saham meskipun sektornya hari ini juga menjadi pemberat energi, tapi beberapa sahamnya justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi dari informasi listir kemerdasan update, kita sudah sampaikan untuk Medco, Pak. Secara teknikal, tadi sempat menyentuh di 1.555, tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, namun posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas dan sudah berada di 1.400an. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham Medco, penguatan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir? Kalau secara teknikalnya, beberapa pekan terakhir ini kelihatan Medco itu memang sedang strong uptrend, didukung juga oleh harga oil juga yang sudah naik, crude oil sudah hampir mencapai area 90 dolar per barrel-nya. Jadi ini wajar juga, Medco ini juga dia tadi, walaupun sudah sampai 1.555, ini juga ada rejection di area situ ya, walaupun besok masih ada kemungkinan untuk naik, itu juga kemungkinan sampai area 1.570 sampai 1.600, kayaknya nggak lebih dari itu. Di area itu bisa terjadi rejection, lalu bisa koreksi lagi mencapai ke 1.435. Rekomendasinya seperti apa, Pak Danika, terutama bagi para investor yang sudah ambil posisi dan sudah profit sampai sejauh ini? Dengan beberapa kemungkinan yang terjadi yang sudah Anda sampaikan tadi, untuk peluang rejection dari Medco? Baik, untuk besok, kalau misalnya dia masih naik lagi, yang sudah pegang posisi lama bisa dilepas dulu, dan ini juga sudah all time high ya, lalu nanti bisa cicil ulang lagi di area support-nya di level 1.430-an, seperti itu. Baik, penguatan hari ini cukup signifikan, jika dibandingkan dengan penguatan hari-hari sebelumnya, bagaimana dari sisi volume, Pak? Dari volume, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu ini sudah, dari volume terlihat dia sedang konfirmasi untuk uptrendnya, konfirmasi besar sekali volumenya, dan sekarang juga hari ini juga lebih besar jauh dari angka sebelumnya, berarti ini confirm dia sudah breakout dari level 1.430, dari area support-nya di situ. Lalu ya, karena dia tinggi dan candlenya juga panjang, kemungkinan besok masih bisa untuk naik lagi. Baik, tapi posisinya dengan masih ada peluang penguatan, sudah jenuh beli, hampir mendekati jenuh beli, atau? Sudah mendekati jenuh beli ya, kalau misalnya dilihat di stokastiknya juga sudah di atas 80, tapi belum terjadi namanya dead cross ya, jadi masih ada kemungkinan terus. Oke. Walaupun terbatas. Penguatannya lebih ke arah terbatas begitu, Pak? Iya, betul. Oke, ada Medco hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan melawan arus ketika indekar gasam kabungan, mengalami pelemahan, tadi juga sudah sampaikan rekomendasi dan proyeksinya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Selain dari Medco, Aman juga dikasih notifikasi oleh Bursa Efek Indonesia, ini terkait juga dengan penguatan pasca melakukan IPO di beberapa bulan yang lalu. Kita akan coba analisis untuk Aman Mineral. Pak Danika, hari ini lagi-lagi mengalami penguatan di 5,45%, dan tadi sempat ke 58,25%, dan lagi-lagi berhasil menembus ke level tertingginya pasca melakukan IPO. Baik, untuk AMMN, ini masih naik terus ya, sedangkan, apa ya, ini naiknya tuh naik terus, rally terus, sehingga BI mengajukan ini ya, UMI ya, Unisual Market Activity, itu bisa saja jadi tekanan negatif, tapi kalau secara teknikal, ini sepertinya masih bisa untuk tembus lagi, ini kemarin di high-nya tuh ada di 5,800, dan hari ini slightly di atas 5,800. Kalau secara teknikal, kita lihat Fibonacci-nya, dia bisa mencapai 6,200. Setelah itu mungkin ya, kalau misalnya sehat, dia bisa koreksi di level itu. Oke, 6,200, masih ada ruang yang cukup lebar untuk aman. Sama pertanyaannya dengan Medco tadi, dengan mengalami penguatan cukup signifikan, bagaimana strateginya, terutama bagi para investor yang sudah masuk untuk mengamatkan posisi yang sudah ada, profit yang sudah ada, dengan resiko adanya profit taking untuk aman mineral? Kalau yang sudah punya dari beberapa minggu lalu, ini sebenarnya sudah bisa diamankan saja, tapi kalau misalnya mau nunggu lagi, kira-kira naik sekitar 6%, itu bisa di-hold. Kalau menurut volume, ini kayak hijau hari ini nggak terlalu besar, jadi kemungkinan ini sudah jenuh beli banget. Jadi, lebih baik sebelum, kalau untuk antisipasi sebelum 6,200 sudah turun, lebih baik dilepas saja dulu. Baik, analisis untuk aman, kemudian juga ada Medco dengan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Masih dari energi, Pak Danmika, kita bergeser ke pertambangan batubara, ada ITMG, hari ini ikut menjadi pemberat untuk indah karga saham kabungan. Dan koreksi cukup dalam, Pak, di 7,49%, dan berada di level 28.100 ITMG. Baru saja membagikan dividend interim 2023. Apakah ini memang efek dari hal tersebut, atau mungkin ada indikator lain, Pak Danmika? Baik, kalau misalnya ITMG, ini dia normal-normal saja turunnya, walaupun dia dividend, jadi sehingga drop-drop itu drop banget, karena yield-nya juga kira-kira 9%, ini sudah 9%, kira-kira masih bisa turun lagi sih, sampai area 27.600-an. Itu kira-kira normalnya kira-kira segitu, setelah itu mungkin ada koreksi lagi, tapi kalau secara menengah dan panjang nih, ITMG-nya sebenarnya masih downtrend ya. Kemarin sebelum exit, sebelum cum date juga, ini dia sudah menguji smooth moving average 200-nya, jadi wajar saya ini sudah sedang koreksi. Oke, cicil buy di harga berapa? Singkat saja, Pak Danmika, dengan pelemahan yang terjadi, dan masih ada potensi pelemahan untuk ITMG. Cicil buy itu bisa di level 26.900 sampai 27.600. Baik, penutupan hari ini di 28.100 melemah 7,49%. Pak Danmika, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indah harga asam kabungan di penutupan sesi kedua hari ini, masih tertekan cukup dalam di 0,42%, di mana indah harga asam kabungan ditutup di 6.933,969, level terendah tadi di 6.928,229. Selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja, kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Di mana MNC36 tertekan di 0,48%, di 366,165, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,34%. LQ45 melemah cukup dalam, seiring juga perlemahan indah harga asam kabungan di 0,46%. Selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini, ke grafis selanjutnya. Barang baku memimpin penguatan di tengah pelemahan indah harga asam kabungan di 0,94%, industri juga menguat di 0,170%. Transportasi dan logistik berbalik arah melemah di 0,70%, keuangan hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,67%, di tengah pelemahan asam-asam perbankan BICAP. Selanjutnya, kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Selanjutnya, ada samsam yang masuk ke dalam deretan Top Gainers. Ada Medco Pemirsa, ditutup menguat di 1,495. Tadi pun juga sempat kita ulas. Kemudian juga anak usahanya Aman Mineral di 5,800. Tekim, hari ini juga menguat cukup signifikan di 8,650, dan BRPT juga menguat di 1,205. Selanjutnya, saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat dari perbankan BICAP ada BBNI, tertekan ke 9,300. NATO juga melemah ke 498. WIDI melemah di 191. Dan Bumi juga tertekan di 136. Dan semakin jauh meninggalkan level 200-an. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.